Hai, good morning! Jumpa lagi dengan Kudebra Mulia di Narasi Pagi dengan sejumlah berita terkini. Ada Ferdisambo yang dituntut hukuman penjara seumur hidup, hingga Presiden Jokowi yang sentil bulog dan kepala daerah soal kenaikan harga pangan. Selain itu juga, ada Bursa Calon Ketua Umum PSSI yang kian panas, larangan lata-lata di sekolah, dan terakhir populasi Cina yang menurun dalam 60 tahun terakhir. Berikut informasi selengkapnya. Ferdisambo dituntut hukuman penjara seumur hidup dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Kuta Barat. Pembacaan tuntutan itu dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan selasa 17 Januari 2023 kemarin. Jaksa menilai Sambo terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Jaksa juga menyebut, pembunuhan berencana tersebut dilakukan bersama-sama empat terdakwa lain, yakni Putri Chandrawati, Richard Eliezer, Kuatma Aruf, dan Riki Rizal. Menyatakan terdakwa Perdisambo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana secara bersama-sama. Melanggar pasal 340 KUHP, jumto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, dan menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, melakukan tindakan yang berakibat terganggunya sistem elektronik menjadi tidak bekerja secara bersama-sama sebagaimana mestinya melanggar pasal 49, jumto pasal 33 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, jumto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. sebagaimana dakwaan ke-1 Primer dan dakwaan ke-2 Pertama Primer. Menjatuhkan pidana terhadap kedakwa dengan pidana seumur hidup. Dalam memberikan tuntutan, Jaksa memberikan beberapa pertimbangan yang memberatkan Sambo. Di antaranya, perbuatannya mengakibatkan nyawa Yusua hilang. Lalu, perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan dan kegaduhan di masyarakat. Selain itu, tindakan Sambo dinilai oleh Jaksa mencoreng nama institusi Polri. Menanggapi tuntutan ini, kuasa hukum keluarga Brigadir Yusua mengaku kecewa dan berharap hakim menjatuhkan fonis maksimal alias hukuman mati kepada Sambo. Jalannya sidang tuntutan Sambo kemarin sempat berlangsung ricu. Penyebabnya adalah seorang penonton sidang berusaha memeluk Sambo yang akan memasuki ruangan sidang. Penonton bersama Syarifah Ima Syahab itu langsung diamankan oleh petugas. Syarifah mengaku kangen dengan Sambo dan ingin memberi semangat kepada si terdakwa. Hari ini, giliran istri Sambo, Putri Chandrawati, menjalani sidang tuntutan. Tuntutan sudah dilayamkan. Fonis hakim makin dekat. Semoga hakim bisa menjatuhkan fonis dengan seadil-adilnya. Presiden Jokowi, Sentil Bulog dan Kepala Daerah soal kenaikan harga bahan pokok. Ia pun menyinggung soal perilaku asal Bapak Senang di jajaran pemerintahan. Hal itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional Kepala Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Se-Indonesia di Sentul City, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada selasa 17 Januari 2023. Presiden RI itu minta agar seluruh pihak berhati-hati dengan kenaikan harga barang dan jasa karena dunia sedang dihadapkan dengan inflasi. Pasalnya, seperti diketahui, harga beras, telur, dan tomat meroket di sejumlah wilayah di tanah air. Atas kenaikan harga bahan pokok itu pun, Jokowi sentil bulog. Menurutnya, kenaikan itu harusnya bisa diantisipasi. Dia pun telah meminta bulog untuk menyelesaikan masalah kenaikan harga beras. Menurut Jokowi, ada 79 daerah yang mengalami kenaikan beras. Belum lagi harga telur yang naik di 89 daerah. Hati-hati dengan yang namanya kenaikan beras. Kita sekarang memang harus bekerjanya detail seperti itu. Apa yang naik di lapangan? Beras! Saya sudah dua hari yang lalu memperingatkan bulog untuk masalah ini. Karena di lapangan 79 daerah beras mengalami kenaikan yang tidak sedikit. Gak cuma soal beras, sejumlah kebutuhan dasar pun disebut Jokowi mengalami kenaikan. Harga tomat mengalami kenaikan di 82 daerah. Dan daging ayam ras di 75 daerah mengalami kenaikan. Jokowi pun mengimbau para kepala daerah buat busukan di pasar. Untuk memverifikasi langsung harga dengan data yang diberi sama anak buahnya sama. Menurut Jokowi, udah gak musim lagi para pejabat daerah mengandalkan informasi yang disampaikan bawahannya dengan sistem asal Bapak Senang. Selain itu, Jokowi juga menyarankan kepala daerah untuk mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan produktivitas petani masing-masing daerah. Tolong Bupati, Wali Kota, Gubernur sering-sering masuk pasar. Cek betul di lapangan. Apakah data yang diberikan itu sesuai dengan fakta-fakta di lapangan. Jangan sampai udah gak musim lagi sekarang ini. Yang nebawan, ABS, Pak. Baik, Pak. Gak ada yang naik, Pak. Harga stabil, Pak. Saya saya cek langsung lapangan. Dikutip dari Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional, daerah yang harga berasnya paling tinggi adalah di Kalimantan Tengah, yakni Rp16.750 per kilogram. Merespon Salini, Direktur Utama Bulog Budi Waseso Buka Suara. Menurutnya, tingginya harga beras meski sudah impor disebabkan karena kebutuhannya banyak dan stoknya kurang. Ia juga menampik kalau penyaluran cadangan beras pemerintah atau CBP belum optimal. Berdasarkan catatan Bulog, penyaluran CBP sudah mencapai 62 ribu ton. Sementara itu, Sekretaris Perusahaan Bulog Awaludin Iqbal mengatakan, tren harga yang naik ini karena saat ini belum musim panen. FYI nih, jika mengacu pada angka Desember 2022, kebutuhan beras nasional kita mencapai 2,5 juta ton per bulan. Sementara produksi beras Januari 2023 baru mencapai 1,3 juta ton. Meski stok beras bulanan masih minus, Kementerian Perdagangan mengklaim bakal menyetop impor beras di akhir Januari 2023. Menteri Perdagangan Sulki Flih Hasan mengatakan bahwa tak boleh lagi impor beras Februari dan Maret 2023. Alasannya karena sudah memasuki musim panen. Dengan demikian, serapan beras dari petani dalam negeri bisa lebih tinggi. Tuh, Bapak Ibu Kepala Daerah, ingat asal Bapak Senang udah gak zaman lagi ya. Hingga selasa kemarin, Bursa Calon Ketua Umum PSSI kian panas. Total ada 108 orang yang mencalonkan diri. Sebagai Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, dan Anggota Exko PSSI. Pendaftaran nama sebenarnya berlangsung hingga Senin 16 Januari 2023 kemarin pukul 18 waktu Indonesia Barat. Namun, ada beberapa surel pendaftaran calon yang tersangkut di folder spam. Meski demikian, Ketua Komite Pemilihan PSSI Amir Burhanuddin memastikan seluruh dokumen para calon diserahkan dan dikirimkan sebelum pukul 18 WIB Senin lalu. Untuk bakal calon Ketua Umum, ada 5 nama yang terdaftar. Pertama, Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI Lanyala Mataliti. Lalu, CEO Nine Sport, Arief Putrawi Caksono. Ketiga, CEO Bandung Premier League, Doni Setia Budi. Keempat, Menteri BUMN, Erick Thohir. Dan terakhir, anggota DPR RI, Fari Jemi Francis. Sementara itu, untuk bakal calon Wakil Ketua Umum diisi 20 nama. Di antaranya, mantan penggawat Timnas Bambang Pamungkas dan Ponario Astaman, Eksekjen PSSI Ratu Tisha Destria, hingga Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali. Sedangkan, untuk bakal calon anggota EXCO ada 83 nama. Tadinya, nama mantan EXCO PSSI sekaligus pemilik saham mayoritas arema FC Iwan Budianto masuk dalam daftar nama bakal Wakil Ketum PSSI. Namun, Iwan kemudian bersurat agar ia dicoret dari daftar. Iwan menegaskan tidak bersedia dan tidak akan mencalonkan diri dalam pemilihan Komite Eksekutif PSSI kali ini. Nantinya, Komite Pemilihan akan menyampaikan kekurangan kelengkapan dokumen kepada pendaftar pada 19 Januari 2023 setelah verifikasi tuntas. Di tanggal 19 sampai 21 Januari 2023, para bakal calon dan pengusungnya dapat melengkapi lubang-lubang di dokumennya. Kemudian, pada 31 Januari 2023, daftar calon sementara Komite Eksekutif PSSI akan diumumkan. Akhirnya, daftar calon tetap Komite Eksekutif PSSI akan diumumkan pada 6 Februari 2023. Para calon tetap inilah yang akan mengikuti Kongres Luar Biasa Pemilihan PSSI pada 16 Februari 2023. Makin panas ya bursa pencalonannya. Yang terpenting, para bakal calon benar-benar mau bekerja untuk kemajuan sepak bola Indonesia ya. Sejumlah daerah melarang siswa membawa Lato-Lato ke sekolah. Alasannya, mengganggu suasana kondusif belajar-mengajar. Di Bandung Barat, Dinas Pendidikannya membuat larangan membawa Lato-Lato ke sekolah. Kepala Bidang Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Bandung Barat, Dadang Asapardan, mengatakan bahwa Lato-Lato bukan alat pendukung pembelajaran. Itulah kenapa dilarang dibawa ke sekolah. Kebijakan serupa juga dikeluarkan Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Barat, Lampung. Kepala Dinas Pendidikan Pesisir Barat, Edwin Kastolani, burta mengatakan bahwa berdasarkan pantauannya, para siswa asyik bermain Lato-Lato di sekolah, sehingga dinilai mengganggu pembelajaran. Selain dianggap mengganggu ketenangan belajar, Lato-Lato juga dianggap berbahaya karena berisiko menimbulkan cedera. Seorang anak berusia 8 tahun di kubur Raya Kalimantan Barat harus menjalani perawatan di rumah sakit karena matanya terkena serpihan Lato-Lato. Sejumlah daerah lain pun mengantisipasi agar kejadian ini tak berulang. Di Semarang, Dinas Pendidikannya meminta sekolah memberi surat edaran kepada siswa agar tidak membawa Lato-Lato ke sekolah. Kepala Bidang SD Dinas Pendidikan Kota Semarang, Hidayatullah Iman Prasetyo mengungkapkan bahwa Lato-Lato bisa berbahaya kalau terkena mata dan kepala. Ia pun meminta sekolah mengawasi penggunaan mainan ini. Terbaru, larangan serupa diberlakukan oleh Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Flores Timur. Kepala Dinas Felix Subanhoda mengimbau para siswa mengalihkan diri dengan kegiatan lain. Nah, impas larangan ini, angka penjualan Lato-Lato di sejumlah daerah menurun. Di Banyumas misalnya, seorang pedagang di Pasar Wage Purwokerto mengaku puncak penjualan Lato-Lato terjadi saat libur Natal dan Tahun Baru. Saat ini, penjualan bisa mencapai 500 pasang dalam sehari. Namun, kini angka penjualan menurun. Sekarang, total mungkin hanya 1000 Lato-Lato terjual sejak pergantian tahun. Main Lato-Lato emang seru sih, tapi juga harus tahu tempat ya. Jangan sampai menggabung ketenangan, bahkan bikin kefokus belajar. Dari negara Tirai Bambu, populasi Cina turun untuk pertama kalinya dalam 60 tahun terakhir. Hmm, gimana ya dampaknya? Cina dikenal sebagai negara terpadat di dunia. Tapi pada tahun 2022, angka populasi di Cina turun secara drastis sejak tahun 1960 menurut Biro Statistik Nasional Cina pada 17 Januari 2023. Per akhir 2022, penduduk Cina berkurang 850 ribu dibandingkan tahun sebelumnya yakni mencapai 1,4 miliar penduduk. Tingkat kelahiran tahun lalu di Cina mencapai 6,77 kelahiran per seribu orang, turun dari 7,52 pada 2021. Ini menandai tingkat kelahiran terendah dalam catatan populasi Cina. Sementara itu, angka kematian tercatat sebesar 7,37 kematian per seribu orang dibandingkan tahun 2021 yang 7,18 kematian per seribu orang. FYI, penurunan populasi di Cina juga pernah terjadi pada 1960 saat negara tirai bambu melawan krisis kelaparan terburuk akibat kebijakan pertanian yang dikenal sebagai Great Leap Forward oleh pemimpin saat itu Mao Zedong. Tapi nih, penurunan populasi itu bikin khawatir sejumlah ahli, soalnya dinilai bisa menghambat pertumbuhan ekonomi. Peneliti di Universitas Victoria, Australia, Siu Jianpeng menyebut, populasi di Cina turun imbas lonjakan biaya hidup, dan orang Cina yang telah terbiasa dengan keluarga kecil imbas kebijakan satu anak. Nah, kebijakan satu anak ini mulai berlaku pada 1980-an, di mana setiap keluarga hanya boleh punya satu anak. Bagi yang melanggar, akan dijatuhi hukuman berupa denda, dipecat dari pekerjaan, hingga aborsi paksa. Kebijakan itu dibuat sebab pemerintah Partai Komunis khawatir Cina akan mengalami kelebihan populasi. Tapi malah sebaliknya, kebijakan itu bikin populasi di Cina menurun, dan berdampak pada penurunan ekonomi sebab berkurang penduduk usia produktif. Oleh karena itu, pada 2016, Cina mencabut kebijakan ini, dan mengizinkan tiap pasangan punya tiga anak, tetapi tetap gagal membalikan penurunan demografis. Bahkan nih, dalam jangka panjang, pakar PBB melihat populasi Cina akan menyusu hingga 109 juta pada 2050. Sebenarnya, saat ini banyak otoritas lokal Cina yang mendorong agar pasangan di Cina memiliki lebih banyak anak, termasuk pengurangan pajak, cuti melahirkan lebih lama, dan subsidi perumahan. Di kota Shenzhen misalnya, yang menawarkan bonus untuk ibu yang baru melahirkan dan tunjangan bagi anak yang dibayarkan hingga dia berusia 3 tahun. Di kota terbesar di bagian selatan itu, setiap pasangan yang melahirkan bahkan secara otomatis menerima dana bonus sekitar 3.000 yuan atau 6,7 juta rupiah, dan naik jadi 10.000 yuan atau 22,4 juta rupiah untuk bayi ketiga. Di kota Jinan, pasangan akan diberi tunjangan bulanan sebesar 600 yuan atau sekitar 1,3 juta untuk pasangan yang memiliki anak kedua. Tapi ya, langkah-langkah itu sejauh ini gak banyak membantu menahan tren jangka panjang. Tren penurunan jumlah penduduk di Cina ini berpotensi bikin India menggeser Cina sebagai negara terpadat di dunia. Tahun lalu, pakar PBB memperkirakan India akan memiliki 1,412 miliar penduduk pada 2022. Meski mereka tidak memperkirakan negara di Asia Selatan itu akan menyusul Cina hingga tahun ini. Sebagai informasi, India hanya mengumpulkan data jumlah populasi setiap 10 tahun. Dan sensus terakhirnya yang dijadwalkan pada 2021 telah ditunda karena pandemi. Hmm, Cina udah gak jadi negara dengan penduduk terbanyak di dunia lagi dong ya? Kalau menurutmu, apakah ekonomi Cina akan ikut melemah karena penurunan populasi ini? Sekian dulu ya update informasi bareng Narasi Pagi. Seperti biasa, besok Narasi Pagi akan kembali hadir pukul 8 waktu Indonesia Barat. Live di Instagram Narasi Newsroom dan Matanajwa. Have a good day ahead and bye! Terima kasih telah menonton!